Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua jumpa lagi di bekas toby channel untuk di konten kali ini saya akan membahas ya masih terkait di sepatu neck air Max 97 namun di contoh untuk pembahasan kali ini ya untuk di sepatu neck air Max 97 judul Oh di kali-kali ini ya untuk pembahasannya ini jenisnya ini tipenya Aurora Green ya Aurora Green saya agak-agak ngeblank untuk menyampaikan tipe ya kalau untuk memakai bahasa Inggris gitu mohon maaf teman-teman namun di sini ada sedikit ini ya keganjilan dari segi tag yang berada ada di sepatu tersebut khususnya untuk di pembahasan kali ini di sepatu neck air Max 97 tipe Aurora Green ya Oke langsung aja saya contohkan ini ya saya berikan contoh foto nanti saya tampilkan di layar video contoh tag yang fake ya seperti ini teman-teman bisa lihat ya di layar video tag yang foto tag yang yang sudah saya tampilkan teman-teman bisa lihat di nomor kode serinya ya atau kode style bisa disebut atau bisa disebut juga dengan kode SKU di seperti foto ya yang di layar video yang teman-teman sedang saksikan di sini nomor kodenya CZ3574 namun di sini ada keganjilan apa itu yaitu tiga angka setelahnya nah biasanya kan kalau yang Ori bahkan yang fake sekalipun yang di tag lainnya dia ada tiga angka di belakangnya lagi seperti minus tiga angka setelahnya seperti itu untuk ini untuk di sepatu neck air Max 97 tipe Aurora Green ini seharusnya di belakangnya itu eh sesuai dengan tipe warna itu tipe warna Aurora Green sesuai dengan eh warna sepatu ini ya seharusnya itu 130 minus 130 jadi teman-teman harus tahu ya maksud dari minus dan setelahnya ada tiga angka tiga digit itu mengarahkan ke jenis warna dari tipe sepatu dari model sepatu jadi tiga angka di belakang eh nomor serinya atau nomor kode style-nya tiga angkanya itu itu menunjukkan warna tipe warna dari sepatu tersebut jadi begitu teman-teman ya ini harus teman-teman ingat ya sebagai tambahan ilmu pengatuan terkait ciri-ciri bukan terkait ciri-ciri maksudnya terkait ini eh pengertian dari teks tersebut nomor kode tersebut jadi kalau yang kalau yang benar itu misal C Z 374 minus 130 seharusnya yang ori begitu seharusnya yang benar ya bukan yang ori ya karena yang second pun kebanyakan begitu ya ada minus dan tiga angka di belakangnya juga yang benar itu penulisannya seharusnya C Z 3574 minus 130 sesuai dengan tipe sepatu yang kita akan bahas kali ini Oke itu satu tambahan ilmu untuk teman-teman semua yang harus teman-teman ingat ya tiga angka di belakang kode seri tersebut itu artinya menunjukkan tipe warna dari sepatu tersebut Hai dan untuk pembahasan kali ini terkait sepatu Nike Air Max 97 tipe Aurora Green seperti ini contoh sepatunya saya tampilkan di layar video jadi teman-teman bisa perhatikan ya yang bagian atas sini atas sini ya itu itu original yang dibawa ini efek yang fake ini saya ambil dari store di Instagram ya teman-teman teman-teman harus juga berhati-hati untuk membeli sepatu di store-store khususnya yang second ya memilih yang ori atau yang fake tapi kalau teman-teman memang suka yang fake ya terserah teman-teman kena mungkin harganya lebih terjangkau ya jadi kalau untuk yang fake teman-teman harus perhatikan dari ciri-ciri fisiknya dan mengerti cara membaca kode tag yang tertera di dalam sepatu tersebut Oke teman-teman di teman-teman bisa perhatikan yang foto yang sudah ada di dalam layar video kalau untuk dari segi ciri-ciri fisik dari sepatu kedua sepatu ini yang tertera di layar video ini sama ya teman-teman ini sama persis namun kemungkinan kalau kena ada perbedaan warna mungkin kena yang second ini kena sudah bekas pakai jadi warnanya agak sedikit memudar ya namun aslinya kedua sepatu ini dari segi desain fisiknya kelihatan sama namun di sini ya teman-teman ya nah yang hal yang terpenting di sepatu neck air Max 97 mau tipe apapun kalau bukan tipe apapun maksudnya sejenis dengan tipe sepatu ini ya karena neck air Max 97 selain jenis seperti foto di layar di layar video ini ada jenis-jenis yang lain namun tetap neck desainnya itu berbeda cuman untuk tipenya tetap naik air Max 97 ya namun kalau untuk jenis desainnya begini seperti contoh foto di layar video teman-teman harus perhatikan ini di bagian belakang belakang sepatu ya atau itu tumit di bagian tumit ada ada tali gantungan sepatu di heel counternya adbot dan di gantungan sepatu itu ada desain dan tulisan air Max jadi teman-teman harus perhatikan disitu seperti contoh yang saya tampilkan di layar video ini teman-teman bisa lihat ya yang original sebelah kanan dan yang KW itu di sebelah kiri untuk yang original sesuai dengan tanda panah berwarna merah yang telah saya berikan kedua di kedua foto ini teman-teman bisa lihat desain jahitannya pada sepatu yang original desain jahitannya itu beradab pada huruf A di kalimat Max di sepatu tersebut dan yang KW teman-teman bisa lihat yang di sebelah kanannya desain jahitannya itu berada pada huruf M pada kalimat Max dan sesungguhnya yang original itu hanya pada desain jahitannya hanya sampai di huruf A pada kalimat Max yang original di semua sepatu jenis dengan jenis desain yang sama itu pasti teman-teman dan ketinggiannya untuk ketinggian ini ya teman-teman untuk ketinggian panjang gantungan tali sepatu yang berada di heel counter itu tidak melebihi jauh dari huruf A pada kalimat air di tulisan yang berada di gantungan tali sepatu yang posisinya di belakang ya di tumit atau heel counter jadi begitu aja teman-teman ya Nah ini cukup simple yang saya sampaikan untuk konten kali ini karena di video-video yang lain sudah saya terangkan bagian bagian-bagiannya dari itu naik airmax 97 ya undervated baik itu yang white dan black dan juga itu naik airmax 97 yang silver bullet dan yang ini ya triple white itu hampir untuk lagi ceknya cara menilainya itu hampir sama karena ini jenis desainnya semuanya hampir serupa kalau sejenis ini ya desain desain desainnya sejenis sepatu-sepatu ini yang sudah saya pernah bahas teman-teman bisa melihat dari semua keterangan yang saya sampaikan menemukan desain yang lain ada dan cara melihatnya pun berbeda untuk inggrisian yang sama dengan seperti konten ini dan konten-konten yang lain itu semuanya cara melihatnya cara menilai ciri-ciri fisiknya sama dan di ini ya di untuk di sepatu di contoh sepatu di konten kali ini material yang digunakan itu hampir sama dari segi serat yang digunakan juga ini yang pertama jadi saya hanya menerangkan di bagian teks dan di belakang sepatu atau ditulisan airmax yang ada di gantungan sepatu yang berada di heel counter atau belakang tuniknya Oke teman-teman semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat dipahami oleh teman-teman semua kalau ada kesalahan kalimat kata-kata yang saya ucapkan saya mohon maaf mohon dukungannya dengan cara di like di share dan tapi jangan copyright dan tentunya di subscribe ya teman-teman agar kedepannya channel channel ini lebih bagus dan lebih baik kalau buat teman-teman yang mau bertanya-tanya masalah sepatu teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar atau DM saya di Instagram nanti link Instagram saya akan saya tulis di deskripsi video ini tapi sebelumnya di follow dulu ya soalnya saya privat Oke teman-teman kita berjumpa lagi nanti kedepannya di konten atau video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati